Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keberadaan Dajjal memang benar-benar ada Bahkan banyak juga orang yang pernah bertemu dengannya Ada sebuah pulau menyeramkan yang menjadi saksi Disinilah kelak tempat Dajjal keluar di akhir zaman nanti Nah berikut adalah kisah 30 orang yang pernah berjumpa dengan Dajjal Seorang Nasrani memeluk Islam setelah berjumpa dengan Dajjal La'anatullah alaih Beliau juga seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Tamim Ad-Dari Tamim Ad-Dari pernah bertemu Dajjal ketika tersetat dalam pelayaran di lautan selama sebulan bersama 30 orang Dari Bani Luham dan Bani Juzam Lalu mereka berlapu di sebelah pulau Di pulau tersebut mereka didatangi seekor binatang yang banyak bulunya Sehingga mereka sendiri tidak dapat membedakan antara bagian depan dan belakang Binatang tersebut mengatakan dia adalah mata-mata atau jasasa Lalu hewan itu berkata Wahai kaum pergilah kalian kepada orang yang berada dalam gua yaitu Dajjal Karena dia merindukan berita dari kamu Tamim Ad-Dari dan sahabatnya lalu berangkat dan masuk di dalam gua Di dalamnya ada seorang manusia yang paling besar badannya dan diikat dengan rantai yang kuat Kedua tangan dan lehernya disatukan dan diikat Lalu mereka bertanya Makhluk apa kamu ini Lalu Dajjal menjawab Kamu mengetahui perihalku Kini beritahu kepadaku siapa kamu ini Dan mereka menjawab Kami adalah manusia dari Arab Kemudian Dajjal mulai bertanya kepada mereka Beritahu kepadaku mengenai kurma Baisan Mereka menjawab Sesungguhnya kurma itu hampir tidak akan berbuah Lalu si Dajjal bertanya lagi Beritahu kepadaku tentang tasik Tabaniyah Apakah tasik itu masih berair Jawab mereka Ya tasik itu masih banyak airnya Sesungguhnya air tasik itu hampir habis Si Dajjal berkata lagi Beritahu kepadaku tentang mata air zuhor Jawab mereka Apa yang kau hendak tanyakan Apakah mata air itu masih memacarkan air Dan apakah penduduknya masih bercucuk tanam dari mata air itu Dan jawab Dajjal Ya mata air itu masih memacarkan banyak air Dan penduduknya masih bercucuk tanam dan air berkenangan Kata Dajjal Terangkanlah kepadaku tentang nabi yang diutus kepada orang ramai adalah buta huruf Apa yang dilakukannya Dia telah keluar dari Makkah menuju ke Yasrib Apakah orang Arab memeranginya Ya Coba mereka Dajjal bertanya lagi Bagaimana caranya dia memperlakukan mereka Dia telah menentukan orang Arab terdekatnya Adakah demikian Mereka menjawab Lebih baik bagi mereka untuk mengikutinya Lalu Dajjal berkata Aku akan memberitahu kepada kamu mengenai diriku Aku ini adalah Al-Masih Aku hampir diizinkan keluar Maka aku akan keluar Lalu aku akan berjalan di muka bumi Aku tidak melalui suatu kampun Melainkan aku tinggal selama 40 malam Kecuali kota Makkah dan Taibah, Madinah Kedua kota itu diharamkan atasku Setiap kali aku memasuki salah satu kota itu Aku dihadang malaikat yang memegang pedang untuk memenggalku Setiap celah kedua kota itu dijaga oleh malaikat Sesungguhnya cerita tamim adari ini Diceritakan oleh Fatimah dari Rasulullah SAW Hadis diwayat Muslim Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda Sesungguhnya cerita tamim itu Sesuai dengan apa yang telah aku sampaikan kepada kamu Juga mengenai kota Makkah dan Madinah Ketahuilah sesungguhnya Dajjal itu berada di Laut Syam Atau di Laut Yaman Bukan dari arah timur Bukan dari arah timur Bukan dari arah timur Hadis diwayat Muslim Zaman Dajjal adalah zaman fitnah yang besar Ramai orang yang beriman pada pagi hari Kemudian pada petangnya menjadi kafir Hal ini menunjukkan betapa hebat Godaan dan fitnah Dajjal melanda kita Pada saat itu kita yang kuat iman kepada Allah Berasakan menjaga imanan tersebut Seperti mengegang bara api yang panas dan sangat berat Maka ramailah yang melarikan diri ke hutan dan gunung Untuk menjaga diri, akidah, dan iman mereka Daripada godaan dan fitnah Dajjal Saat itu manusia benar-benar melarikan diri Dari Dajjal ke arah gunung Hadis diwayat Muslim Semasa keredangan Dajjal Manusia lebih memilih untuk lari menyelamatkan diri Daripada menghadapinya Karena dikhawatiri diri tidak mampu menjaga akidah Dan keimanan kepada Allah Karena Dajjal akan memenganyai mereka Yang ingkar kepadanya Wallahu'a'lamu bishwab Nah itulah 30 orang yang pernah bertemu dengan Dajjal Menurut hadis Nabi Muhammad SAW Terima kasih telah menonton kisah ini Semoga bermanfaat Dan menambah iman kita kepada Allah SWT Dan semoga kita diindirkan dari fitnah Dajjal Dan jangan lupa Klik like, share, dan subscribe ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton kisah ini